hari ini kita mau mancing lembat nih teman-teman mancingnya bersama Mas Solikin ya saya itu udah lama ini hampir satu bulan gak ngisi dikarenakan itu benar-benar sibuk teman-teman jadi habis lebaran kemarin tuh sibuk sampai sekarang ini ya mudah-mudahan nanti bisa ngisi terus seperti biasanya ya sibuk sekali terutama sibuk di kebun kebunnya itu terbengkalai teman-teman jadi beberapa minggu tuh sibuk di kebun terus setelah itu banyak urusan lah jadinya masih belum bisa rutin bikin video ya cuman mudah-mudahan dari hari ini dan seterusnya nanti bisa kita aktif buat video seperti biasanya lagi Oke ini kita mau mancing lembat buat pancingnya nih ini kemarin bikinnya dikasih neckline neckline sama pancingnya sinu ya sinubatik kumpannya daging ayam nih lubangnya ini areanya di sini nih ini kita sudah dapat satu lubang nanti kita nyari ke daerah Sabah itu terus ke bawah sini juga di sini juga ada teman-teman lubangnya tuh tuh sebelah sana lubang ini cuman pusatnya ini pusatnya yang di sini nih nanti kita langsung pasang aja nih ini sudah dipasang nih nih ini pancingnya kayak gini nonton buat tajur lembatnya kita langsung pasang ya itu bikin sudah cari sogo itu buat nyogo Oke langsung kita pasang ya dulu saya zamannya masih sekolah itu masih sekolah SMP SD tuh sering mancing sama solikin ini teman-teman memang dari dulu kita tuh carinya ikan lembat ya teman-teman mancing saya dulu ini solikin nih pancing yang pertama kita pasang yang selanjutnya teman-teman kita bikin enam aja ini sampai sambil nyari lagi ini lubang yang lain ya tapi enggak ada akhirnya kayaknya Hai ngasih dulu bangun-bangun lupa lain-lupa sengah tayo itu tapi air keluar ya kalau air keluar tuh biasanya kurang bagus makannya lama teman-teman karena aromanya kan ditendang keluar tapi kalau yang pas air masuk tuh kalau ada memang cepat dia makannya ini pancing yang kedua ternyata lubangnya cuman dua jadi nanti kita cari lagi teman-teman habis ini turun mungkin atau naik nanti bisalah kita cari Oke ini berhubung cuman dua jadi sekarang kita mau cari lagi ya munggu pemudu nih kita cari naik ke sana harus hati-hubung ini pancing yang terakhir teman-teman ini pancing yang terakhir ya ini ditaraik tinggal kita lihat yang mana yang mau makan nanti kita cari lurusannya gitu sejauh ini sih sepertinya pancingnya masih anteng-anteng aja jadi kita tunggu ya kita tunggu sambil ngasuh sambil istirahat nanti setelah itu kita lanjutkan lagi kalau sudah ada yang dimakan tuh kayak yang terakhir klikin tuh lubang juga itu saya seluruh rokok lain-lain guru cemaknya maantainya ini kita balik ke yang pasangan pertama teman-teman yang nomor satu coba kita lihat tapi kenceng orang umpannya habis berarti ya sempat dimakan lah habis syukur lah berarti ada tanda-tanda teman-teman kalau sampai habis ini yang nomor dua yang dapat teman-teman enggak nyangka loh padahal Banyu metu ya nang padahal air-air keluar enggak nyangka loh lihat nih monster ini teman-teman monster ini tapi kalau dilihat enggak ada bekasnya cacat-cacat ya masukin ya apa cuman satu biasanya dua ya biasanya sepasang dia katanya tuh lihat gede banget ini teman-teman tapi kok enggak luka-luka ya nolah depannya tuh kita dapatkan satu mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa dapat juga ini wadahnya aku ingin tuh semuanya dikumisnya ya kenaknya cuman dikumis loh saking tajamnya pancingnya ini pancingnya sinubatik teman-teman lihat nih pucuknya setajam ini kenaknya cuman dikumis loh nyangkut dia mantep ya ini bisa dibilang monster ya Mas Likin ya besar soalnya ya ini lele lembat yang hitam enggak nyangka padahal saya tadi sirasatnya disitu malah yang dikira dapat tuh yang situ nanti soalnya kan dia air masuk teman-teman tapi ternyata yang dapat malah yang di luar lagi gue masih minggu ada Petun paling kerungus pok 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 deh oke nih kita pasang lagi teman-teman pastinya kita balik ke atas ya ini pasangan yang keberapa berarti 2 23 sampai 63456 ini yang ketiga nih Bagaimana masih kosong yang ketiga nanti kita pindah aja lah nanti dilihat sekali lagi kalau enggak ada kita pindah Hai yang keempat-empat Oh itu malasnya Jepang Neng ini ini yang ke-6 nih teman-teman nih malah ini yang dimakan gerakannya malah ini yang dimakan yang ke-6 ini pancing yang terakhir laki-laki anteng malah yang ke-6 yang dimakannya memang meyakinkan sini lubangnya bener-bener meyakinkan ya udah-mudian masih ada teman-teman harusnya masih masih gede banget monster ya Ayo kita bawa ke samping Mas Ligian komisen eh karena kumisnya lagi saking tajamnya pancingnya ini gede banget teman-teman The real monster ini lembut monster ini lihat warnanya sudah kuning sekali ini lembut yang bisa semeter itu warnanya kayak gitu bisa monster sekali gedenya teman-teman lubangnya sampai rakamat ya mantap sekali cuman enggak ada cacatnya itu ya Mas Ligian ya iya ya semoga aja masih ada tapi semoga masih ada lah soalnya kalau kenanya kumisnya ya ini saking tajamnya pancing ini loh jadi dia makan sedikit tuh langsung kena karena saking tajamnya wah ini dipanggang sepertinya menghabiskan nasi satu magicom yang masih gini nih adiknya ya itu adiknya Coba kita lihat dulu ukurannya tadi handikannya ya gede banget itu oh iya itu enggak betul teman-teman dia itu sepertinya kenyang makan serangga juga berondolan ya enggak mesti bertelur dia tuh bukan bertelur itu kita sudah dapat dua ini kalau dipanggang habiskan nasi satu magicom ini monster sekali Oke langsung kita pasang lagi ya kok enak suara kutuk-kutuk ngomong tancingnya deh di pangankah baju-banyu coba semula mau dipaneh kenceng ya kenceng ini teman-teman mudah-mudahan ada isinya ya waduh nyangkut wah nyangkut dibawah nyangkut oke enggak papa lah dapet dua nanti dibakar juga enggak papa soalnya mau hujan teman-teman lihat tuh mendungnya padahal ini asar loh ini baru jam tiga tapi mendungnya udah kayak gini jadi kita mau pulang aja ya nah ini dapat ini sampai keluar lembatnya enggak mana mana anu habis-habis ya Oh gabus teman-teman saya pikir lembat ya pantas habis terus oke lah kita mau pulang itu udah yang terakhir ini mudah-mudahan belum sampai rumah nanti nggak hujan padahal udah lama ini kita di sini dapetnya cuma dua ya Alhamdulillah teman-teman masih ada rezeki karena musimnya musim banjir disini mancing apapun itu susah masih bersyukur dapet dua monster-monster gede-gede seperti ini ya tuh eh ini kalau misalnya dibakar nih habisin nasi satu magicom nih teman-teman dapet tiga dapet tiga satunya gabus yang dua ekor nih besar ya kurisian tuh Oh mantap ya dua ekor lebih monster masukannya Oke kita masukkan sekarang kita mau pulang ya masukin ya kita pulang teman-teman satunya dibawa aja mati nanti mati nanti kalau dirilis saat ini kita sudah di rumah teman-teman ini ikannya tiga ekor langsung kita bakar aja ya hampir-hampir-hampir satu bulan nggak bakar ikan lembat ini nah nih ini yang paling besar ya Mas masih hidup udah tuh yang paling besar yang paling besar itu ini adiknya ini adiknya ini yang dapat pertama kayaknya ini oke nah ini bonus bonus pas mau pulang ini kita dapat bonus nanti pas udah setengah mateng baru kita kasih bumbu oles teman-teman ini dia ikannya ini tadi ditimbang yang satu nih satu kilo lebih yang kuning ini kalau yang itu cuman nah ini sudah setengah mateng dan sekarang kita kasih bumbu oles ini sudah dibalik juga teman-teman pastinya aromanya sangat menggugah seleranya wih mantap sekali oke aduh sedapnya teman-teman ini sepertinya sudah mateng dan harus kita angkatnya teman-teman ini yang paling besar tuh mantap sekali yang dapat pertama nih adiknya yang paling besar ini nah ini oke sudah jadi sekarang siap kita santap ya tinggal bikin sambal kecap udah mantap mantap sini oke langsung kita eksekusi ya itu ada Dede Cinta Dede Ija ada Dede Cinta Dede Ija itu lo megangin garpu dia enggak apa-apa dia lo harus makan buah enggak mau pakai nasi ya enggak mau pakai nasi enggak enggak mau minta itu ikan enggak cinta yang enggak enggak mau pakai nasi enggak cinta enggak pakai nasi enggak pakai nipas maghrib teman-teman enggak cintanya lagi saryawan itu enggak cinta lagi saryawan ini nanti habis ini habis makan kita langsung maghriban nonton sempurna nggak matangnya eh sempurna sekali matangnya kematangan tingkat dewa ini ini bapak juga ini sudah lama ini nggak makan lembat ini sejak habis lebaran habis lebaran belum makan lembat lagi teman-teman sampai sekarang soalnya lama nggak mancing ya sibuk enggak pakai kecap ya enggak sih enggak ya kipak jake nyurlah pak nanti 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 tanda nanti ini kecapnya masuk pancik sejak enak limon marmangan iyo Abangnya Pak Quilok aja ya Bapak nambah lagi tuh lama nggak makan bakaran lembut jadinya kekurangan ya teman-teman ini ini dapatnya cuman dua lagi besoklah mancing yang banyak tadi itu emang dipasang ke sana sini udah enggak ada lagi kok ikannya teman-teman ini videonya cukup sampai sini ya berhubung saya juga lapar terus sebentar lagi ini waktu apa waktu maghribnya ini udah hampir habis nih kayaknya nah jadi videonya cukup sampai sini sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya teman-teman mudah-mudahan habis upload satu kali ini nanti selanjutnya bisa buat konten terus